Ancaman bencana di perbatasan jilid 11. Sementara itu, Bok Toa Kong Chu sudah lantas berikan penuturannya tentang Lok Hang. Seperti diketahui, Lok Toa Wisu tak ikut pergi ke ibu ketat provinsi, hanya dari Kiok Cheng, ia bawa pasukannya sendiri pulang terus ke Pohye Chee, Iloaleng. Selama beristirahat di rumah, dalam beberapa hari saja, ia sudah dengar tentang aksinya kawanan dari Peksit Chee, Ah Biye Chee, hingga ia jadi berkhawatir. Pohye Chee ada seumpama tenggorokan antara Ah Biye Chee dan Kun Beng, ibu kota provinsi. Di lain pihak, ia pun khawatirkan ancaman dari pihak Liyong Kye Chee, Bialek Chee, yang cuma teraling dengan Bukit Ban Siong San, jaraknya melainkan 3 atau 40 li. Pohye Chee dari Liyong Kye Chee, Jalah Li Su Chin, ada kawannya Seong Pohye Chee dari Peksit Chee. Pohye Chee ada di sebelah kanan Ban Siong San, Liyong Kye Chee di sebelah kiri coba keduanya bersatu, mereka bisa rintangi majunya pihak Peksit Chee, tapi sekarang, Liyong Kye Chee justeru ada konconnya Peksit Chee. Pergaulan dia antara Pohye Chee dan Liyong Kye Chee ada biasa saja, hanya di dalam hati, masing tahu sendiri. Lok Hang ketahui rekannya berpihak pada Peksit Chee, dan Li Su Chin Tau, sahabat itu tidak saja bersanak tapi pun berpihak pada Liyong Chee Yang Kun, dan Liyong Chee Yang Kun ini ada Tauwisu yang bersetia kepada Bokokong, musuh dari Seong. Ajah pun tahu bahwa bahagia bisa mengancam, maka itu, Lok Tauwisu diminta lekas pulang ke wilajahnya, untuk menyaga, untuk sekalian selidiki sepak teriangnya pihak Peksit Chee, demikian Tauwisu melanyuti keterangannya. Baharu beberapa hari yang lalu, Lok Tauwisu ada dapati keterangan yang berharga, jelas setelah kekalahannya itu, kawanan perusuh telah berkumpul di dalam Guha Kwiebongtong di Pitmogay, Liu Xiaosan, di mana mereka rundingi gerakan mereka terlebih jauh. Di sini telah kumpul semua orangnya Kiyoko Kwiebong. Kelembah Pitmogay itu, sukar untuk orang luar mendapat masuk, tetapi selama beberapa barl, di Liyong Kyecee tertampak kerajinan luar biasa, orang yang keluar masuk jadi lebih banyak, dan Tauwisu bagjanya agaknya jadi repot. Pun telah didapat tahu, Liyong Kyecee sudah dijadikan pusat, atau batu loncatan, oleh orangnya Kiyoko Kwiebong, seperti Tai Sei, Xiao Sei, Hui Tianho, Hek Boutan dan Liu Xiaokyo Kwie, jaitu sembilan iblis dari Liu Xiaosanxiang terutama malam, ada saja di antara mereka ini, yang molos ke Kunbeng. Kejadian hebat ini ada buahnya kabar penting yang didapat kemarin ini, jalah keranga penting dari Liyong Kyecee itu telah pada berangkat, malah Liyong Kyecee sendiri, katanya sudah turut juga pergi ke Kunbeng. Mengetahui ini, dengan tak perdulikan babaja, dengan tinggalkan wilajahnya sendiri, Lok Kyecee berangkat kemarilah menunggang kuda, ia ambil jalan kecil. Aparau, karena ambil jalan kecil, ia jadi nampak bencana. Ia larikan kudanya siang dan malam, ia berhasil sampai di sepanjang tepi telaga Tiantie, di luar kota Kunbeng, di tempat yang dinamakan Gin Hoapeng. Tempat ini, di sebelah ada banyak bukit, di sebelah lagi ada air yang luas. Ia sampai kira jam 5. Ia percaya, sebentar lagi, ia akan sampai di Pek, Ki Kwan, dari mana sudahlah dekat akan memasuki kota. Ia sudah lelah, ia tapinya tak berani singgah. Tempat itu ada belukar dan sunyi dari manusia. Ia sudah mendekati tempat tujuan, ia tetap berlakna hatia, untuk segera sampai di Pek, Ki Kwan, ia cambuk kudanya. Ia kaburkan kudanya belum ada dua li, ia belum keluar dari batas Gin Hoapeng. Ketika ia dengar suara kelenengan berbunyi dengan berisik di belakang ia, dibarengi sama telendakannya kaki kuda. Itu ada suara dari bukanya satu dua ekor kuda. Ia diadik curiga. Mustahil ada lain orang, yang memburu tempo seperti ia? Ia segera menoleh. Belum lewat jam lima, langit masih gelap, apapula di tempat jauh, sekalipun bayangan tidak dapat terlihat, hanya suara kuda dan kelenengannya, datang semakin dekat terang mereka itu lagi menyurus ke arah ia, dan sebentar kemudian, suara itu seperti sudah berdampingan sama ia sendiri yang menoleh dengan heran. Ia tak lihat siapa juga. Maka akhirnya ia mengerti, di sebelah ia, mesti ada satu jalanan kecil yang lain. Ia tetap bercuriga, apapula, sebentar saja, suara itu lenyap. Orang sudah jauh melewati lah atau mereka itu sudah sampai di tempat tujuannya. Karena itu ia aling oleh tanah tinggi sebagai bukit, ia tak bisa melihat ke jalanan sebelah itu. Adalah setelah sampai di ujung tanah tinggi itu, kira selepasan anak panah jauhnya, ia lihat jalanan bercabang. Di kiri dan kanan ada banyak apepohonan. Kalau tadinya ia sudah merasa lega, di sini Loktawisu jadi curiga pula. Di antara bayangan pohon, di jalan cagak itu, ada berdiri tiga penunggang kuda, sikapnya sebagai memegat jalanan itu. Ia kendorkan les kuda tanpa merasa, hingga kudanya tak lagi lari keras. Ia telah mendekati tiga atau empat tumbak dari tiga penunggang kuda itu, tatkala satu di antaranya berseru dengan tegurannya. Tahan! Dari mana kau datang? Kemana kau hendak pergi? Apa si dan namamu jikalau kau masih sayangi jiwamu, lekas bicara? Loktawisu merasa dirinya tidak aman, akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, apa boleh buat, ia mesti ambil putusan. Ia tidak menjawab teguran, hanya ia kasih kudanya maju, perutnya kuda, ia jepit sedikit keras. Ia maju dengan tidak unjuk rupa berkhawatir. Ia maju beberapa tindak, sampai ia dapat lihat orang punya muka. Ia tidak kenalkan mereka, yang semuanya memdekal senyata tajam, romen mereka bengis. Ia duga mereka ada orang dari Ah Bi Ye Ciu, ia lantas cekal gagang pedangnya. Jalanan ini ada jalanan umum, siapa juga berhak lewat di sini, kenapakah orang pegat aku? Ia balik menegur. Jikalau kau orang tahu salatan, lekas minggir, jikalau tidak, ketahuilah keliahayanku. Sembari membentak demikian, Loktawisu sudah hunus ia punya pedang, bersiap akan adu jiwa. Di luar dugaan tiga orang itu tidak lantas menyerang, hanya yang satu, yang bersenyata tojalonggeepang, tertawa menyindir. Hektometer, kau yang sebatang karang, kau mengharap mener yang lolos dari ini jalanan kata ia. Yangan kau harap itu. Kau siapa, kita siapa, masing sudah tahu sendiri jikalau kau mengharap kembali, boleh, kau boleh lakukan itu, asal sepulangnya kau. Kau yang ancampur tahu urusan lain orang dengan kau berbuat demikian, kita tidak akan ganggu kau dan kau bakal dapat kebaikan bocah. Nah, kau harus insaf, ini ada nasihat baik dari satu sahabat, kita nanti buka jalan hidup, di antara kita tak ada sangkutan apa juga. Umpama kau tak kenal gelagat dan tentu mau pergi ke Kuiyai Bun Kuan, neraka. Nah, di sini ada tempat di mana tubuhmu dikubur, di belakang hari, yangankah sesalkan kita kejam. Nah, sahabat, kita sudah bicara, tinggal kau pilih, jalan hidup, itu di belakangmu jalan mati, itu di sebelah depan. Lok Tawusu tidak puas dengan kata Jumawa itu, dengan tak pedulikan apa juga, ia terus majukan kudanya, dengan pedangnya, ia bersiap. Tiga pemegat itu tertawa berkahkakan. Anak, kau benar mencari mati mereka berseru dengan ejekan mereka. Lantas mereka maju, akan mengepung, akan menyerang, hingga sekejap saja, Lok Tawusu kena dikurung. Dengan pedangnya yang panjang, ia lakukan perlawanan nekat. Ia tak peduli bahwa ia telah lelah bekas bikin perjalanan jauh. Tiga musuh itu, nyata ada tangguh yang an kata untuk rebut kemenangan, buat molos saja, ada sukar. Di depan ada musuh yang bersenyata sepasang pedang, ia ini merangsak, membabat pinggang. Dengan susah pajah, Lok Tawusu dapat egoaskan diri justru begitu. Musuh yang menggunai toja kena hajar kempulan kuda, sedang yang ketiga, yang menyekal tumbak, berbareng menikam ke paha, ujung tumbak mengenai betis, sebab Lok Tawusu tak keburu berkelit. Kena dikempelang, kuda itu kesakitan dan kaget, ia berjingkrak, hingga karena itu, Lok Tawusu rubuh dari kudanya. Apa celaka, kakinya tercangkol tali inyakan kaki kuda, sudah ia rubuh, karena kudanya terus kabur, ia kena terseret. Menampak demikian, ketiga musuh tercengang, hingga mereka berdiam saja mengawasi. Syukur buat Lok Tawusu, ia punya kuda ada jinak, binatang itu berhenti sendirinya ketika dia telah lari sedikit jauh. Cuma, biarpun jiwanya ketolongan, Lok Tawusu pun keadaan ada hebat bekas keseret dan betisnya pun luka. Taman di darah dan pakaiannya kotor. Ketiga orang jahat itu telah datang mengejar begitu lekas mereka sedar dari tercengangnya, dengan lekas mereka dapat menyandak, karena mereka hendak tawan Lok Tawusu justru di itu saat, dari samping mereka, di mana ada banyak pepohonan, mereka dengar suara suling, yang nyaring sekali, yang memecahkan kesunyian di tempat itu, suara mana berkumandang dengan mengaung yang luar biasa adalah suara itu keluar di dekat mereka sekali. Tiga orang itu terkejut bahna heran, semuanya segera berpaling ke samping mereka. Siapa satu di antaranya membentak. Teguran itu membuat suara suling berhenti dengan mendadakan, untuk disusul sama suara tertawa terbahak yang keras dan nyaring, kemudian, sebelum suara tertawa itu berhenti, satu bayangan kelihatan mencelat keluar, bayangannya merupakan Garuda saja, seperti Garuda yang hendak samber mereka bertiga. Lalu, sebelum mereka tahu apa, ketiganya pada menyeret kesakitan, dengan beruntun, mereka pada rubuh dari kuda mereka masingah, sedang di lain pihak, dari jalan kecil di mana ada tanah munyul sebagai bukit, ada menyamber satu bayangan lain, melesat bagaikan busur, ke arah Loktawisu, tubuh siapa segera dipondong, buat dibawa loncat naik atas salah seekor kudanya ketiga penyahat. Di atas kuda itu, Loktawisu dipemakan, kupingnya terus dibisiki, jangan bergerak, aku nanti antar kau kepek, kikuan lantas, habis itu, kuda dikasih lari. Dalam keadaan seperti itu, Loktawisu tidak bisa lihat orang punya rupa, ia pun tidak ketahui, bagaimana jadinya dengan tiga pemegatnya itu. Ia hanya merasa seperti sedang mimpi. Ketika kemudian ia sampai di pek, kikuan, penolongnya itu kembali bisiki ia, katanya, di sini sudah tak jauh dengan kokong hu, coba kuatkan diri, pergi sendiri ke sana, aku sendiri hendak kembali, untuk laporkan tugasku, setelah itu, ia tepuk kempulan kuda itu, maka ini binatang terus lari. Loktawisu masih mencoba menoleh ke belakang, tapi ia tak lihat suatu apa. Demikian Tawisu sampai di sini dengan tetap ia tak tahu siapa penolongnya itu. Demikian keterangan dari Toa Kongcu Bok Tian Po, hingga semua orang jadi mengerti, setelah mana, Bokokong ajak Kou Bak Giam Lo berunding tentang dajah penyagaan, karena nyata, ancaman dari pihak Ah Gia Chiu ada hebat, kemudian pangeran ini serahkan tugas kepada Liyong Chai Tian dan Cho Ham Chiu. Jiyong Chiu Bok Tian Lan kemudian datang dari taman, untuk melaporkan sampainya Tawisu Kim Chiepeng serta dia itu punya barisan tukang. Panah, bahwa mereka itu, setelah diperkenankan masuk ke dalam taman, lantas ditempatkan di belakang kudil keluarga, sedang Kim Tawisu sendiri, sesudah pernahkan orangnya, telah pergi menemui Siang Kuan Hyok dan Tio Kiat di Siaobong Lei. Bokong Yap puas menerima laporan itu. Sekarang, Tian Lan, tak usah kau kembali ke taman, kata ia pada putranya. Kau harus berdiam di siti bersama kandamu, untuk temani aku seharian ini. Tian Lan lirik semua orang, lantas ia tertawa sendirinya. Dengan begini aku tak bisa temani Chosuko dan Tio Suko bercerita kata ia. Tapi sekarang keadaan tak boleh disamakan dengan yang sudah, kau bakgiam lo terangkan sambil tertawa juga. Mulai ini hari begitu lekas jam 1 malam, siapapun tak boleh kelajapan sesukanya, tidak boleh pasang ngomong dengan suara keras, sedang di tempat yang penting, penerangan harus dipadamkan. Kau pun tak bisa kongkau lagi. Kong Ya dengar kau punya Tian Lan Chie telah dipahamkan cukup baik, sebentar kau mesti siapkan itu. Kau mesti berdiam di kamar ini untuk bantu lindungi kongnya. Mendengar itu, Tian Lan gembira juga. Suhu, apa benar pengat ada demikian? Bernyali besar hingga sebentar malam mereka. Berani datang menyaturni kemari ia tanya gurunya. Semua orang tertawa dengar pertanyaan ini. Penyahat pernah merasai kongcu empunyai. Tian Lan Chie, kalau sebentar malam mereka datang. Pula, tandana biji teratai besi itu li dan mereka ketagian dan ingin merasainya pula kata Liong Toh Wisu sambil tertawa. Tian Lan Chie berarti biji teratai besi. Ajah, kata itu anak bangsawan sambil tertawa, aku harus temani Ajah di sini. Chosuko jadi tidak punya kawan. Chosuko juga pandai menggunai piau, ia ada lebih pandai daripada aku. Apa halangannya kalau dia pun diajak kemari supaya ia temani aku? Dengan Suko ada di sini, Ajah boleh sekalian dengar dia bercerita dari hal aneh di luaran. Bukankah itu bagus? Bokokong tertawa. Anak, kau benar tidak tahu apa, kau tidak kenal kedukaan dan kekhawatiran, berkata ia. Tapi usul kau ini bisa diterima, karena kau orang berdua. Berdiam bersama aku ada hal yang baik. Dengan begini, juga hati guru meniscajata sangsi lagi. Baik, anak, kau boleh ajak sukumu kemari. Lokto Wisu lihat bahwa keadaan sebentar malam ada mengancam, ia mendongkol sekali. Jikalau kawanan itu berani datang sebentar malam, mereka benar mau antarkan jiwa ia kata dengan sengit. Sebentar malam kau tidak boleh keluar, bokong ia mencegah. Kau baharu sembuh, kau pantang untuk bergusar dan keluarkan tenaga. Di sini ada Loosuhu dan Liong Tawosu, penyahat pasti tak bisa lakukan apa yang berarti. Ja, di ibu kota, apa mereka bisa bikin kata Liong Tawosu? Mustahil mereka bisa datang dalam jumlah besar? Mereka tentu terdiri dari beberapa orang yang pandai loncat tinggi. Kau harus berdiam di dalam, untuk sekalian bantu Toa Kongcu membikin penyagaan, guna dampingi Kongnya. Buat urusan di luar, kau tidak usah capekan hati. Tawosu dari Pohyece itu manggut. Begitupun baik, ia bilang. Lukaku hanya bekas. Tusukan tumbak, lainnya melainkan lecet saja. Sekarang ini aku merasa tubuhku sudah sehat kembali. Aku hanya belum tahu, siapa itu dua penolongku yang tidak dikenal bagaimana aku bisa balas budi mereka. Kau bagiam loawasi Liong Tawosu dan bersenyum. Orang dan bayangannya belum terlihat, sudah terdengar suara sulingnya, kata ia. Maka dia itu pastilah apa yang sahabatku Siang Kuan Hiok sebut jaitu Tietek Seng. Itulah bisa menyadi, kata Liong Tawosu sambil manggut. Siapa yang antarkan Tawosu kemari? Dia kebanyakan ada tukang perahunya Tietek Seng Jalah Longlicoan, kau bakgiam lo menyahut pula. Bukankah dia telah bilang hendak melaporkan tugasnya? Siapa itu Tietek Seng Tanya Lok Tawosu? Orang macam apa Longlicoan itu? Semua nama mereka aku belum pernah dengar. Untuk sedikit waktu, baik kau menduga saja sahut Liong Tawosu sambil tertawa. Barangkali sebentar malam kau akan bisa bertemu sama mereka itu. Sekarang kita tak punya kesempatan untuk bicara banyak, kita mesti segera kembali ke Xiao Hongli untuk mengatur persiapan. Ja, itulah benar, kau bakgiam lo menambahkan. Maka mereka berdua lantas mohon perkenan, akan undurkan diri. Tian Lan susul gurunya ketika guru itu mau keluar, ia pesan agar Chokun lekas disuruh datang. Aku tahu jawab Seng Guru, dan Liong Tawosu juga, sambil tertawa. Sebentar kemudian, dua orang ini telah sampai di Xiao Hongli. Di sini, Siang Kuan Hyok bersama Tio Kiat dan Chokun sedang temani Kim Chiepeng bicara di ruangan tengah. Kim Tawosu ada bermuka merah, ia sedang gusar, ia caci Hui Tianmo, yang ia sumpah akan bunuh mati. Melihat Liong Tawosu, Kim Chiepeng lantas laporkan hal baresannya enam puluh serdadu panah berikut di ia puluh taubatnya, yang semua ada pilihan, yang ia telah tempatkan di kudil keluarga di belakang taman, untuk diatur terlebih jauh. Baiklah, kata Liong Tawosu. Di waktu Siang, mereka tak pusatunya kewajiban, antap mereka efel dahar dan minum dengan merdesebelaskan, hanya setelah mulai maghrib, kita nanti berikan titah. Kau upat caci Hui Tianho, apakah kau ada bermusuhan sama dia itu? Apakah dianya ada musuh dari ajah angkatmu, Hui Tiango Wakong? Sambil kertak gigi, Kim Chiepeng manggut. Ia tidak sempat menyahut, karena ia lantas diperkenalkan dengan Kou Bak Giamlo, hingga keduanya perlu saling memuji dan merendahkan diri. Aku justru sedang bicara sama Kim Tawosu tentang Hui Tianho, berkata Siang Kuan Hyok sambil tertawa. Mengenai Ban Lian Chene, baharu sekarang dapat diketahui, ajah angkat dari Kim Tawosu adalah Hui Tiango Wakong yang dahulu rampas mustika itu dari tangannya Hui Tianho. Kocoh Lao Tue, sudah dua tahun lebih kau cari Hui Tianho, untuk mana kau sampai datang ke Inlam ini, siapanya nah, selama dua tahun itu, Hui Tianho juga telah pergi ke hulu dan hilir Tiang Keng, untuk cari Hui Tiango Wakong, yang ia beruntung dapat ketemui di daerah Kutong dan berhasil mencelakainya, tujuan kita orang jadi ada sama. Tanda seru. Ha, baharulah sekarang aku mengerti kata Liong Tawosu. Kim Lao Tue pernah kasih tahu aku perihalp kemusuhannya itu dan bahwa ia datang mencari musuhnya, melainkan ia tidak terangkan, siapa musuh itu, kiranya itu musuh ada Hui Tianho. Tapi, Kim Lao Tue, apakah kau ada punya saksi? Untuk menuduh Hui Tianho itu, atau kau melainkan duga saja iya? Sama sekali bukannya dugaan dan juga bukan karena keterangannya siangkoan Loosu ini, jawab Kim Chiepeng. Barusan aku hendak jelaskan itu pada siangkoan Loosu tetapi keburu Chiangkun dan Coh Loo Enghiong masuk. Kalau begitu, bagaimanakah? Aku sebenarnya ketahui segala hal ihwal kau. Apakah kau ketahui hal musuhmu itu setelah kau berada di sini? Kim Tawosu goyang kepalanya tetapi ia lantas menyahuti. Baharulah kemarin malam, selewatnya jam tiga, aku dapat tahu, demikian kata ia. Jawaban ini membuat heran pada Leong Tawosu semua, hingga semua metu ditujukan padanya, siapa, sehabisnya penyahutannya itu, lalu mengolah nafas. Aku pun ketahui itu di luar sangkaanku. Kata ia pula, melanyuti. Karena kelankun tidak ada di tangsi, aku berlaku lebih hati, setelah jam tiga, aku keluar, akan meronda di sekitar tangsi. Aku lihat semua serdadu tidur dengan nyenyak, penyagaan ada rapi, maka dengan hati lega, aku kembali. Baharu saja aku masuk ke dalam kemah atau mataku kebentrok sama sepucuk surat yang ditindih dengan ciak tai di atas meja. Aku kaget dan heran, lebih setelah aku angkat surat itu dan baka alamatnya, jalah untuk anak kupeng. Hatiku goncang tapi sebelum buka itu, aku loncat keluar, akan cari si pembawa surat. Di luar aku dapati segala apa sunyi seperti tadinya, tidak ada barang satu orang. Sekalian pengawal sudah pada tidur. Maka aku lekas kembali ke dalam kemah. Aku ingat, orang yang memanggil, anak kupeng atau pengjiai kepadaku cuma satu, jalah buku siansu, pendeta kepala dari taika siyee di oeyegu kiap di kutong, yang ada menyadi aku punya supah chow satunya. Namaku kim chiepeng pun ada pemberiannya aku punya supah chow ini, diberikan di saat kita hendak berpisahan. Supah chow bilang padaku, kau akan mengerti maksudnya namamu ini di saat kau menuntut balas untuk ajah angkatmu, setelah berpikir, lantas aku insaf, hui tian ho adalah musuhku itu. Kim chiepeng ada burung garuda, dan burung garuda adalah burung yang menaluki rase, hui tian ho. Terang supah chow tahu siapa musuh ajah angkatku tapi ia sengaja menunggu saat ini untuk buka rahasia kepadaku. Aku tahu segala apa dengan jelas setelah dengar keterangan siang koan lootat koa perihal lelakonnya banlian heo itu. Sampai di situ, kim chiepeng keluarkan suratnya bukyo, buat beber di atas meja, agar semua orang bisa dapat lihat. Hong tiyo dari taika siyee itu menulis seperti berikut. Baharu sekarang, sesampainya diselni, aku tahu yang kau telah ditolong oleh leong chiang kun. Ini hal bikin aku girang. Aku harap kau bawa diri baik, untuk peroleh kemajuan. Keluarga bok ada terancam hebat oleh kawanan penyahat, maka kau harus bantu leong chiang kun membelainya, guna balas budinya chiang kun. Kau harus ketahui, pemimpin penyahat, jalah hui tian ho, ada musuh yang membinasakan ajahmu. Kau bukannya tandingannya, tapi aku nanti bantu padamu, supaya roh ajahmu di lain dunia bisa bermerambata. Saudara siang kun, yang sekarang berada di kokong kau, ketahui hal aku, ia tentu bisa memberi keterangan halku kepada kau. Kita bakal lekas bertemu, maka aku tidak menulis banyak, dibawah itu ada tanda tangan dari buku siansu. Setelah membaca itu, siang kean hiok lantas tuturkan hal pertemuannya sama buku siansu dan ho tian kie, bagaimana hawi tian ho dipermainkan, bagaimana ia pergi cari tok tiang. Cheng dan tia tek seng, sampai ia diantar ke kun beng oleh orangnya tia tek seng. Bukan main girangnya Kim Chiepeng akan dengar itu keterangan, karena sekarang ternyata, supaya cow itu dengan ia punya su siokat kian sun sudah gabungkan diri dengan pemimpinah kepala dari pihak siau lim dan butong. Ia percaya, sakit hatinya bakal lekas terbalas. Maka ia pun ceritakan pada kau bak giam lo dan siang kean hiok tentang pengalamannya sampai ia ditolong leong chiang kun. Kau bak giam lo girang mendapat bantuannya si Garuda sajap, emas ini, seorang yang ada punya hubungan rapat dengan kat kian sun dan buku siansu. Sampai di situ, mereka lantas bijak cara perihal persiapan, dan kau bak giam lo nyuki roman tertawa. Di hadapan orang banyak, kau bak giam lo nyuki roman tenang, di dalam hatinya, ia sebenarnya berkhawatir, hatinya bimbang. Ia merasakan bagaimana di pihaknya, ia ada kekurangan tenaga. Di dalam istana, bok kong ia ada diilindungi oleh dua puteranya, Teoh Kun dan Lok Toh Wisu sesuatu tak sejumlah pahlawan. Inilah lu majan. Tapi di luar, ia ada hanya bersama siang kean hiok, kim chiepeng dan teok hiat. Berlima dengan leong chiang kun jumlah ini ada terlalu sedikit. Lebih adalah marti kepandaya ilmu silat leong toh wisu terlalu andali barisan panah, ia hanya anggap itu sebagai penambah. Ia kenal baik seong pou lo, hek abou tan dan sembilan iblis dari liok, siausan, entah yang lain lagi, yang ia belum kenal, dan entah berapa banyak jumlahnya mereka itu. Maka itu, ia punya harapan sabtunya adalah bantuan dari rombongannya buko siansu. Harap saja mereka itu bisa menjegah, hingga musuh bisa mundur sendirinya, dengan begitu, istana ini boleh tak usah ngalami kekacauan demikian gem loong buta mengharap-harap. Selagi mereka ini bila jara lebih jauh, bok chiong datang menemui liong toh wisu, untuk menyampaikan pesan dari bok kong ia, Untuk toh wisu ini tampik kunyungan tetamu siapa juga dengan alasan keseharan kong ia sedang terganggu, sedang panglima itu sendiri dinasehati, lebih baik jangan ketemukan siapapun. Ini ada satu jayan guna cegah sebarang orang memasuki istana. Baik, aku akan perhatikan ini, liong toh wisu bilang. Dan ini ada rencana dari kong ia, kata bok chiong, yang haturkan selembar kertas. Kong ia, minta ciang kun rembuki ini dengan coh loo suhu dan siang koan loo tat hoa. Pada ini toa kong cu ada menambahkan peta keletakan istana. Liong ciang kun sambuti peta itu, untuk digelar di atas meja, hingga ia bisa periksa itu bersama kong bak giam lo, siang koan hyok do kim chiepeng. Itu ada satu peta terang dan lengkap dari kokong hu dan ada pengunyuk kena di mana tukang panah bisa disembunyikan, di mana ada serdadu juga dan ronder, senyata apa mereka mesti siapkan, karena kecuali panah, ada tukang mainkan gaotan, golok, tambang dan lentera juga di atas genteng, ada ditaruh tukang panah. D jumlah tukang panah, selain barisannya kim chiepeng, pun ada barisan kong ya sendiri. Pemgawas pun dipasang, guna lihat kalau seada musuh datang. Menurut bokong ya, pimpinan atas ada di tangan Liong ciang kun dan kong bak giam lo berdua, kim chiepeng kepala barisan sembunyi, dan siang koan hyok dan tio kiat ada sebagai pembantu. Di luar daud di dalam, sama sekali ada dipakai tenaganya 304 atau 50 serdadu. Tok kak Liongong liong to wisu memuji kapan ia sudah periksa selesai rencana penyagaan itu. Aku tidak sangka, gerakannya kawanan penyahat dari Ah Ye Chu meminta pengaturan pembelaan seperti ini kata ia. Dengan rencana ini, kong ya bikin istana jadi seperti bertembok besi. Aku tidak percaya kawanan itu ada punya keberanian akan menyerbu ke sini. Atau mereka akan jadi seperti selaru yang samber rapi, mencari kematiannya sendiri. Saking gembira, Liong to wisu bicara dengan suara keras, ia tepuk tangan dan tertawa tak berhentinya, hingga ia kena pengaruhi siang koan hyok, kim chiepeng dan tio kiat, yang mau percaya, barisan penyaga itu benar ada tangguh. Kau bagi amlah sebenarnya hendak utarakan suatu apa, kapan ia lihat sikap umum itu dari kawannya, terpaksa ia urungkan niatannya itu. Liong to wisu pun sudah lantas kata pada bok chiong, kau bawa ini kembali pada kong ya sambil beritahukan, rencana ini kita sudah lihat dan tak memerlukan perubahan, maka kong ya boleh keluarkan perintahnya. Bok chiong sambuti rencana itu seraja ia kata, kong ya pesan sampaikan pada chiong kun dan loo suhu, kendati ada rencana ini, kong ya tetap mengandal pada chiong kun dan choh loo suhu beramai. Kong ya minta maaf yang ia tak bisa temani siang koan loo tat hoa. Kong ya pun mohon supaya ko ye, yang an seo jie. Sungguh manis dari kong ya, kata siang koan hyok sambil tertawa, serajalah berbangkit, sebagai tanda menghormat. Tolong sampaikan kepada kong ya, biar aku sudah tua dan tak punya guna, aku nanti habiskan sisa tenagaku untuk balas kebaikan kong ya ini. Aku nanti sampaikan itu, kata bok chiong, yang tapinya tidak lantas undurkan diri, hanya ia hadapi choh kun sambil tertawa, siang suhu, jie kong cu kita undang dengan sangat agar siang suhu suka ikut aku pergi ke dalam istana. Mendengar itu, kong bak giam yo tertawa. Ja, aku sampai lupa ia kata. Memang, kong ya pun telah pesan aku. Nah, kun, jie kong cu inginkan kau masuk ke dalam, kau pergilah. Choh kun terima baik pesan ajahnya itu. Baik, ajah, kata ia, yang terus pamitan dari liong chiong kun beramai, setelah mana ia turut bok chiong, siapapun telah beri hormat pada semua orang di situ. Tapi, selagi orang bertindak, Choh Ham Chiu panggil pelajan kokong itu. Bagaimana dengan Tiotek Piao yang kemarin terluka ia tanya? Tiba saja ia ingat hamba bok kokong itu. Tentang ia baharu saja diterima lapuran, sahut bok chiong, yang nampaknya masgul. Menurut Tabib, ia punya tulang beboi kong telah patah dan tubuhnya bahagian dalam pun terluka hebat, hingga sekarang ia masih tak sadarkan diri, karena keadaannya yang sangat berbahaja, ia punya es jiwa dikhawatirkan tak akan tertolong lagi. Oleh karena ini, kong jia ada berduka sekali. Kau bak giam lo manggut, ia tak kata apa, tapi begitu lekas orang telah berlalu, ia kata pada kawannya, sekarang ini persiapan kita sudah teratur rapi, maka aku pikir, selagi sekarang tidak ada kerjaan apa, aku ingin kejeluar, akan mi liat. Aku percaya, karena sepak teriangnya yang berani luar biasa, kawanan penyahat mesti ada punya tempat pernahkan diri di dalam kota. Ada sangat meminta tempo umpama kata mereka semua berkumpul di luar kota. Siapa tahu apabila aku bisa dapati mereka punya sarang sementara waktu atau dengar mereka, untuk bantu sempurnakan penyagaan kita. Itu benar kata Liong Tawasu, yang setujui pikirannya itu jago tua. Hanya Coh Loosu Hau, kau tidak bisa pergi, kau tak perlu pergi sendiri. Cukup apabila kita kirim beberapa ke Ciyang yang cerdik. Laut E, Ciyang Kun benar, kata Ciyang Kean Hyok. Kau tidak boleh pergi sendiri, karena penyahat telah kenali kau. Bersama-sama Liong Ciyang Kun, di sini kau ada jadi kepala, kau jadinya tak boleh tinggalkan istana ini. Lebih baik aku dan Tio Kiat. Yang pergi dengan ajak beberapa Ki Ciyang. Aku tidak dikenal, dan kita pun boleh dan dan sebagai orang biasa, pasti penyahat tak curigai kita. Barangkali penyahat masih mengeram di kuil Bobrok, kata Tio Kiat, maka paling dulu kita perlu melihat ke sana. Nah, bisa jadi penyahat ada punya sarang lain, seperti katanya dua penyahat itu malam. Kota begini besar dan ditambah sama kota luar empat penyuruh, bagaimana kita bisa gampang asli di kimusuh biarlah aku turut pergi. Aku nanti bawa beberapa kawan, Kim Chie Peng pun turut majukan diri. Aku nanti pilih beberapa orang, yang kenal baik keadaan di sini. Ji Woye bekerja di dalam kota, aku di luar. Menurut katanya Siang Kuan Lo Tat Khoa, aku punya Supah Chou Bu Ko Sian Su tidak turut masuk ke dalam kota, maka aku harap nanti bisa ketemui ia di salah satu rumah suci atau pondokan di luar kota. Ada fakadahnya apabila aku berhasil menemui Supah Chou, karena ia mungkin ketahui sarang penyahat. Mendengar begitu, Kou Bak Giam Lo menyatakan setuju. Kalau begitu, tolong Tau Wisu capekkan diri, ia kata. Silahkan Tau Wisu berangkat bersama Siang Kuan Lo Khoa dan muridku. Umpama Tau Wisu menemui kau punya Supah Chou itu, aku minta Supah Jah dengan sangat ia diundang berkunjung ke istana ini, agar aku dapat ketika akan menghormati ia. Ini pun ada untuk kepentingannya Kong Ya. Kim Chie Peng Janyi akan perhatikan pesan itu. Benar, itu benar ada penting untuk Kong Ya, kata Liyong Tau Wisu, yang turut bicara. Sam Wui pasti pergi tidak untuk sebentaran meski begitu, aku minta, sukalah ke orang kembali paling lambat pada lohor. Tiga orang itu berikan janyi mereka. Karena ini, Kim Chie Pengundurkan Diri Lebih Dulu, akan pergi ke berhala keluarga, guna pilih enam taubak yang paling cerdik, setelah itu ia kembali ke Siau Hang Lei, akan samper siang ke An Hyok dan Tio Kiat, yang telah salin pakaian sebagai rakjat jelata. Enam taubak pun turut menyamar. Kemudian mereka bawa masing dua taubak. Mereka keluar dengan diam dari pinlu belakang dari taman, masing ada bekal Yaupai, tanda dari Kokong Hau, untuk mereka bisa keluar masuk Dongan Merdeka di istana itu. Seperginya itu tiga orang, Li Yong Chiang Kun dan Kou Bak Giam Lo lantas kumpulkan semua ke Eciang dan Taubak untuk kasih perintah pada mereka, guna mereka siapkan orang mereka, supaya mereka pernahkan diri dengan baik di tempat masingnya, sedang kemudian, setelah tengah hari, berdua mereka melakukan penilikan. Mereka merasa puas dengan hasilnya penilikan itu. Habis itu, dua pemimpin ini balik ke Siau Hang Lei, untuk beristirahat, tapi segera datang Ki Chiang dari dalam istana, yang atas namanya Toa Kong Cu undang mereka bersantap di pedalaman, katanya Kong Ya sendiri hendak temani mereka. Tentu saja mereka tak bisa tampik undangan itu, mereka lantas turut ke dalam, di mana Toa Kong Cu Tian Po sudah menantikan, untuk sambut mereka di muka tangga. Adalah ajah yang titapkan Siau Utit undang Ji Ewe, kata putra pangeran itu dengan sikap hormat dan omongan manis budi. Ajah tahu, ini hari Ji Ewe ada bekerja keras sekali. Ajah hendak bersantap bersama Ji Ewe. Dua Lyong Cai Tian dan Cho Ham Chu mengucapkan terima kasih sereja kata mereka. Sebenarnya tak berani terima kehormatan itu, hingga mereka jadi saling merendah. Selagi bicara, dengan tidak disengaja, Kong Bak Giam Lo memandang ke atas, menyusul mana, ia perdengarkan suara terperannya pelahan dan air mukanya berubah dengan segera. Ia pun segera mundur beberapa tindak, matanya masih mengawasi ke atas. Bok Tian Po dan Lyong To Wisu menyadih heran, hingga mereka awasi si Giam Loong Buta itu, tampang siapa dari pucat berubah jadi merah, tanda dari kemurkaan, sedang sepasang matanya lantas jadi bersinar tajam, biji matanya, putih dan hitam, jadi tertampak sangat pedas. Kedua matu itu ada mengawasi sebuah pian ditia itu, pian mana, kecuai, cat air mas di empat penyuru, ada melukiskan Gieliong Hyoko atau sepasang naga berebut mutiara, di tengah itu ada empat huruf besar tulisannya Kaisar sendiri, bunyinya wiekok penghalan yang berarti. Pelindung negara Untuk mencelat ke atas, hingga orang melongoh saking kagum menampak tubuhnya naik ke tempat tinggi hampir tiga tumbak itu. Dengan tangan kanan, ia ijekal baloh, untuk pertahankan diri, kaki kirinya menekan pian di betulan kepala naga. Dengan tangan kiri, ia tarik kertas di bawah pisau belati itu, setelah membaca, surat itu ia masuki ke dalam sakunya, kemudian ia cabut itu pisau, akan jepit di antara dua baris giginya. Sekarang ia menyekal balok dengan kedua tangannya, guna periksa belakangnya pian itu, yang ia awasi dengan teliti. Habis ini, ia geraki kedua kakinya naik ke atas, tubuhnya ikut, hingga kedua kaki itu menginyak pajon cepat luar biasa, dengan kaki nyantel pada pajon, ia lepaskan cekalan tangannya, tubuhnya bergerak naik ke atas genteng di mana tubuh itu segera lenyap. Seketika itu juga hanya, selang beberapa menit, Kou Bak Giam Lo tertampak mendatangi dari sebelah luar, mendatangi dari sepanjang jalanan yang memakai langkan banyia. Semua orang menantikan sambil mengawasi, Liong Toh Wisu dan Toa Kong Chu segera menanya begitu lekas si Tabib Buta Tetron kembali kepada mereka. Tampangnya Kou Bak Giam Lo ada gelap, giginya dikertaki. Kawanan penyahat tak pandang siapa juga ia menyahili dengan sengit. Dengar perbuat, hanya ini, terang ia tentang aku maka aku ingin lihat, bagaiman radanya kepandayan mereka. Deh jikalau mereka mampu ganggu bokong ia, rambutnya saja, maka percuma saja aku si orang sicoh. Telah lih hidup sampai begini tua ia lantas tonyolkan pisau belati dan suratnya, yang ia cekal di tangannya, ketika ia melanyuti bicara, sekarang suaranya pelahan sekali, ini adalah tipu dajah dari kawanan penyahat, untuk menggertak, maka ini tak harus dibuat kagum. Sekarang mari kita orang ke dalam, untuk bicara terlebih jelas. Meskipun ia kata begitu, Choham Chiu Toh menoleh pada sekalian Ki Chiang, yang berada di itu ruangan, untuk memesan, katanya, melainkan Kou Wee yang ketahui ini, yang lain, tidak Kou Wee ada orang kepercayaan di istana ini, dari itu aku mohonkan mulut rapat dari keorang, sebab jika lo ini sampai tersiar dan di luar ada tambahan cerita yang bukan, urusan bisa dea dikacau. Kou Bak Giam Lo belum tutup mulutnya, Toa Kong Chiu sudah menyambungi. Apakah keorang mengerti pesan dari lo suhu ini demikian suaranya yang nyaring dan berpengaruh? Kejadian ini kita tak pikir untuk beritahukan sekalipun kepada Kong ya, maka kau orang ingat, kecuali di antara kau orang sendiri, yang lainnya tidak mestinya mendapat tahu. Apabila kejadian sampai terluar, ingat, ini ada tanggung jawab kau orang mulai saat ini, kau orang tak boleh pergi keluar, kau orang mesti selamanya kumpul di sini, untuk tunggu titah. Semua kic yang itu terkejut tapi mereka lekas memberi janyi. Setelah berikan ancamannya, Toa Kong Chiu ajak Leong Toa Wisu dan Kou Bak Giam Lo masuk ke dalam, mereka masuk ke kiri di mana ada sebuah ruangan yang sunyi dan indah, di tengah mana ada satu meja marmeri yang besar. Di atas UU telah siap barang hidangan. Beberapa kic yang menantikan di situ, tapi dengan satu tanda, Toa Kong Chiu perintah mereka pergi. Tunggu di luar pintu, tak boleh ada siapa juga datang kemari ia pesan. Satu di antara kau orang lekas beritahukan Bok Chiong dan Bok Yok, guna sampaikan kepada Kong ya, agar Kong ya tak usah keluar kemari. Bilang bahwa ini ada pesan dari Leong Chiang Kun dan Choh Loosuhu, bahwa kapan ada urusan, Chiang Kun dan Loosuhu yang akan madap sendiri kepada Kong ya. Aku larang kau bicara dengan dilebihkan. Nah, pergi lekas. Semua Ki Chiang itu terima perintah, mereka memberi hormat dan undurkan diri dengan hati-hati, sedang satu di antaranya, terus masuk ke pedalaman. Toa Kong Chiu sudah lantas kunci pintu, ia undang kedua tetamunya berduduk, ia silahkan mereka mulai bersantap. Ia sendiri yang isikan cawan arak mereka. Kemudian ia turut duduk, untuk menemani. Loosuhu, ini benar ada kejadian aneh, kata Toa Kong Chiu kemudian, sambil ia kerutkan alis. Sejak tadi pagi, sudah beberapa kali aku mundar mandir di ruangan tadi, tidak pernah aku lihat pisau belati itu dan suratnya. Bukankah tadi Loosuhu dan Leong Siesho pun telah melakukan penilikan, dari di bawah sampai di atas genteng? Bukankah tadi, Loosuhu pun pernah datang memeriksa di sini, malah berdiam sampai sekian lama? Kenapa baharu sekarang pisau dan surat ini kedapatan? Dan barusan, apakah yang Loosuhu dapatkan di atas genteng Toa Kong Chiu benar? Leong Tawisu turut bicara, alisnya pun turut mengkerat. Aku sendiri pun bingung. Penyahat seperti juga mengerti ilmu gaib. Kou bakgyam iogoy yang kejpala, ia mengelah nafas. Hal ini tak aneh, aku hanya sesalkan diriku yang alpa, menyahut ini tabib tetiron. Tapi penyahat ada terlalu menghina padaku, si tua bangka, maka aku nanti kurbankan jiwaku, untuk lajani mereka melakukan pertarungan yang memutuskan. Sekarang kita diangan omong dulu, silahkan Chiang Kun dan Kong Chiu periksa surat itu. Ia letaki pisau belati di atas meja, ia keluarkan surat, yang ia telah masuki pula dalam sakunya, ia serahkan pada itu putra bangsawan, siapa lalu beber itu, untuk dibaca bersama Leong Tawisu. Dengan ringkas, penyahat menulis sebagai berikut. Sebentar malam jam 3, kita sumpah, kita akan ambil kepalanya keluarga Bok, Aja dan anaknya bertiga. Dan di sebelah itu, juga sebatang tanduknya naga dan sepasang biji mata picak. Inilah peringatan dari Seong. Toa Kong Chiu Bok Tian Po kaget, ia bergidik, mukanya pucat, tapi Leong Tawisu kepal keras tangannya, kedua matanya. Mendelik, ketika ia geraki kepalanya, meja berbunyi keras, cawan dan mangkok pada menggetar, arak dan kuah ngeplok. Jel kalau aku tidak binasakan itu dolar inga edan, aku sumpah tak mau jadi manusia. Ia berseru. Dengan tanduk naga diartikan ia, ia pun si Leong sama dengan naga, sedang mata picak ada Kou Bak Jalah Co Ham Chiu. Yangan gusar, Chiang Kun, Kou Bak Giam Lo menghibur, tangannya digoyang. Kong Chiu pun baik yangan kaget dan berkhawatir. Mari kita orang. Bicara dengan sabar. Surat ancaman ini, Kong Ya tidak boleh dapat lihat, tetapi, disimpan pun tak ada perlunya, maka silahkan Kong Chiu pegang, untuk nanti diam-diam dibakar habis. Hanya, apa yang bikin aku mendongkol adalah, selagi kita di sini rundingkan rencana kita, penyahat menyemuhkan itu berani semunyi di sini, mendengari semua pembicaraan kita, setelah itu baharulah dia kabur, dengan tinggalkan itu surat dengan pisau belatinya. Tapi ini pun menyatakan liahainya penyahat itu, yang telah melarikan diri dengan jalan di atas genteng. Aku tidak sangka, sekalipun Siang, penyahat berani sembunyi di sini. Penyahat belum tahu dajah persiapan kita, ia sanksi untuk bertindak, di lain pihak, mereka tentu menduga kita letih dan penyagaan Siang tidak diperkeras, maka dengan berani, ia kirim satu orangnya. Ini hal bukan berarti, kepandayan penyahat ada sangat liahai, sebagian adalah karena ceapaan kita. Ada keliru dari kita yang walaupun di waktu Siang, kita tidak meronda dengan keras. Leong Toh Wisu berdiam, ia mesti benarkan keterangannya jago tua itu. Ia merasa yang kawanan dari Ah Bi Ye Chu benar ada liahai dan sukar untuk dilawan. Toh Akong Chu tetap ada berkhawatir. Kalau Siang penyahat bisa sembunyikan diri dengan merdeka, apapula di waktu malam yang gelap petang? Maka itu, lenyap ia punya nafsu dahar dan minum. Tapi, Leong Toh Wisu, di mana penyahat umpatkan diri tanya ia kemudian. Ia ada begjitu bernyali besar, siapa tahu kalau sekarang dia masih sembunyi di sini, entah di mana. Ia bisa berdiam terus di sini, guna tunggui kawannya nanti. Dugaan Kong Chu ada benar, aku pun pernah memikir demikian, tetapi Kong Chu tak usah khawatir, menyahut kau bak giam lo. Coba aku tidak percaya penyahat sudah menyingkir, tidak nanti aku berani temani Kong Chu bersantap di sini. Barusan aku telah periksa semua tempat, di sini tak ada penyahat lagi. Penyahat umpatkan diri di belakang pian itu, yang cukup luas untuk meringkuk, buktinya, debu di situ telah tergusak. Malah aku percaya, dia pakai itu sebagai tempat sembunyi, bukan baharu ini satu kali. Rupanya, sejak terdengar kabar Kongya pulang dari medan perang, penyahat lantas gunai ini belakang pian sebagai tempat sembunyi, untuk curi dengar dan lihat segala gerak-gerak kita. Malah aku percaya, penyahat itu ada Hekbo Tan sendiri. Ia ini memang lihai kepandainya dan sangat cerdik, hanya, biarnya licin, ini sekali, ia lakukan satu kekeliruan coba dia berlalu dengan diam, mana kita ketahui ia telah sembunyi di sini? Kenapa dia tinggalkan surat dan pisau? Inilah keberanian. Mereka, tapi ini juga ada kelemahan dari mereka itu. Mereka hendak-gertak kita dengan ancamannya itu, siapa tahu, oleh karenanya, kita jadi bisa bersiap. Kalau nanti Hekbo Tan pulang dengan laporannya, aku percaya Seongpoh Lo bakal kerutkan alis. Kepala penyahat ini mestinya bersangsi, hingga habis sebentar malam, dia akan batal datang kemari, ia akan tunda aksinya jikalau dugaanku ini benar, kita jadi menang tempo. Aku harap kedua Ciam Puei keburu bergerak di Liok Siausan, hingga kejadian Pou Lo bakal mundur sendirinya dan pulang ke sarangnya itu. Liong Toh Wisu dan Bok Tiam Pou akur sama pendapatnya orang tua yang gagah dan pintar itu, oleh karenanya, hati mereka jadi sedikit legah. Tentu saja, mereka tidak insaf bahwa Kou Bak Giam Lo bicara, separuh untuk hiburkan diri saja. Tidak gampang buat musuh mundur sendirinya, sebab tekat mereka sudah bulat dan mereka telah merencanakan lama untuk lakukan penyerangan hebat itu. Demikian bertiga mereka bersantap, setelah itu, masih mereka gunai tempo, akan berunding. Biarpun rahasia mereka sudah diketahui musuh, mereka tidak pikir untuk merubah siasat, sedang juga, lain dajah yang lebih sempurna, tidak ada. Mereka hendak andali barisan panah, mustahil. Musuh bisa lolos dari hujan anak panah. Sekarang hanya ditetapkan, orang meronda dengan terlebih siang satu jam dan penilikan diperkeras, semua serdadu atau tukang panah dipesan akan waspada benar. Habis berunding, bertiga mereka masuk ke kamar rahasia, untuk menemui bokong ya, guna melaporkan halnya persiapan. Orang bangsawan itu tetap tak dikasih tahu tentang kedapatannya surat ancaman. Sesudah bicara sebentar, Leong Toh Wisu dan Kou Bak Giam Lo minta perkenan, untuk undurkan diri, akan pulang ke Siau Hang Lei, buat beristirahat. Seperti umumnya, hari di musim dingin ada terlebih pendek, maka itu, dengan tak terasa, Seng Lohor telah datang, matahari sudah dojong ke barat, hingga sebentar kemudian, Seng Maghrib akan sudah mulai datang. Maka bokong ya telah keluarkan perintahnya, buat barisan pembelah istana mulai bersiap dan bekerja, terutama bahagian randa. Leong Toh Wisu dan Kou Bak Giam Lo perhatikan Seng Tempo, melihat sampai begitu waktu ketiga kawannya belum kembali, hati mereka mulai tidak tenteram. Syukur, sebelum menunggu lebih lama lagi, kelihatan Siang Kuan Hyok pulang bersama dua taubak, hanya mereka ini kembali dengan tangan kosong, buat satu hari lamanya, mereka putar kajun. Di kota Kun Beng bahagian timur dan selatan, dengan sia-sia. Siang Kuan Hyok sampai belum lama, atau Kim Chiepeng muncul bersama dua taubaknya, pakaian mereka tidak keruan, kotor dengan tanah dan debu, dan sepatu mereka berlepotan juga. Tidak tunggu sampai salin pakaian atau bersihkan diri, si Garuda saja pemas lantas saja mengelah nafas. Malang bagiku, ini hari aku kena diperhina penyahat. Berkata ia, dengan mas Gul. Leong Tom Fisu heran. Kenapa begitu ia tanya? Apakah sudah terjadi? Ketika itu Siang Kuan Hyok muncul habis salin dia punya pakaian butut, melihat orang tua ini, Kim Chiepeng menyambut sambil memberi hormat. Banyak capek, loo tatkoa, kata ia. Kau tentu telah bertemu sama penyahat. Ditanya begitu, jago tua ini melengak. Malu untuk bilang, aku kelajapan seantro hari, aku tak bertemu apa juga ia meinya. Hut! Dan kau, Kim Tawasu, kau tentunya berhasil. Kim Chiepeng melengak, lantas ia tertawa meringis. Ketika loo tatkoa pergi, bukankah kau ada pakai peci? Ia tanya seraja mengawasi. Coba loo tatkoa periksa itu, barangkali kau akan dapat suatu apa di dalam situ. Siang Kuan Hyok melengak bahna heran. Leong Toh Wisu dan Kou Bak Giamlo pun merasa aneh, hanya yang belakangan lantas menduga jelek. Lau Kou, Kim Toh Wisu tentu ada punya maksud, maka coba kau ambil pecimu itu, untuk diperiksa, kata ini sahabat kekal. Dengan merasa heran, Siang Kuan Hyok masuk ke kamarnya, tapi ia kembali dengan cepat, mukanya merah, dadanya berombak, kumis jenggotnya bergeraks. Itu ada tanda dari kemendongkolan atau kegusaran hebat. Di tangannya, ia ada pegang sepotong kertas. Selaka benar, aku telah rubuh ia berseru. Aku pergi untuk sia-sia satu hari lamanya, siapa tahu, aku dea di pembawa surat dari si penyahat. Ia lemparkan kertas itu ke atas meja. Lihat ia kata pula. Nyata, surat itu ada surat yang sama bunyinya dengan ancaman yang kedapatan di atas pian dari ruangan dalam istana. Malah tulisannya pun ada dari satu tangan. Kau bak giam lo jumput surat ancaman itu, untuk gulung di dalam genggamannya, matanya memandang ke sekitarnya. Syukur semua tau bak sudah undurkan diri dan kacung kebetulan keluar. Kera bagaimana kau ketahui di dalam peci ada suratnya? Ia tanya Kim Tau Su, seraja ia berpaling pada Kim Chiepeng. Sebab bukan cuma lo otat Khoa, aku sendiri pun punyakan itu sahut Tau Su itu sambil banting kaki. Ia segera merogok ke dalam sakunya, tapi hampir berbareng dengan itu, ia keluarkan seruan tertahan, airaukanya berubah. Ketika ia tarik pulang tangannya, ia ada pegang sepucuk surat yang terlebih terapi, kertasnya berwarna beda daripada suratnya siang Kuan Hyok. Aneh ia berseru pula, mukanya tambah pucat. Maka ia tak berajal, akan buka surat itu, hingga ia tampak, atas lembaran yang putih, ada beberapa baris huruf Chow Jie. Aneh, aneh ia berseru pula, sambil berjingkrak. Benar aneh, langkah semua orang mau atau tidak, jadi sangat ketarik, maka semua leher diulur, untuk lihat bunyinya surat itu. Beginilah. Penyahat Pau berjumawa dengan tak kenal memalu, tapi kalau suratnya ini dibawa pulang, tak ada faedahnya, dari itu, aku telah sinkirkan. Kenapa begitu vilpas sampai rahasia di istana ketawan musuh? Menawan penyahat mesti lebih dahulu menawan kepalanya, ini harus dimengerti. Berjaga pun ada paling utama. Berjaga ada mementingkan kesempurnaan, bukan dari jumlah yang banyak. Panah boleh dipakai tapi tak bisa terlalu diandalkan, maka itu, selagi penyahat ada sangat licin dan pandai bersiasat, hatilah, jangan sampai kena diperdajakan. Harap kau orang berhati-hati, dari Kat. Liong Toh Wisu melongoh, ia tidak terpelajar, ia kenal hanya beberapa huruf, sedang surat itu pun ada Chow Jie. Kou Bak Giam Lo membaca dengan air muka berubah merah, ia diam saja bunyinya surat itu bikin ia bungkam berbareng mendongkol, tak peduli itu ada suratnya Kat Kiansun. Ia tidak puas yang mereka telah ditegur untuk kealpaan mereka. Ia tak puas, yang tai hiap itu bawah selekapnya titik si naga yang kelihatan kepalanya tetapi tidak ekornya juga. Ia merasa bahwa ia telah diperingati berbareng disindir. Ah, aku punya Lao T'e, kata Liong Toh Wisu kemudian, karena ia tak dapat bersabar lagi. Lao T'e, bagaimana duduknya hal yang sebenarnya? Hajo kau cerita, jangan kau bikin aku seperti kalap. Kim Chiepeng, yang diajak bicara oleh Toh Wisu itu, berubah air mukanya menjadi merah. Duduknya hal ada begini, kata ia, yang tidak ingin bikin Liong Toh Wisu jadi hilang sabar. Aku keluar dari istana dengan menyamar sebagai tukang tenung sebagaimana dulu dua taubak aku minta kuntit aku dari jauh. Tujuan kita ada luar kota selatan. Aku kandung dua maksud, umum dan pribadi. Siang koan lootat koa bilang ia berpisah dari supah cowo di jembatan di luar kota selatan, maka sekalian bikin penyelidikan, aku harap bisa bertemu sama aku punya sukong itu. Aku percaya ia ambil tempat di kuil di luar kota, dari itu, saban ketemu kuil, aku mampir. Aku sudah jalan, setengah harian, aku telah lalui sepuluh li, aku masih belum berhasil dengan maksudku. Selagi mendekati tengah hari, aku ubah tujuan, tidak lagi aku ikuti jalan besar, aku pergi ke tempat berdekatan di sekitar situ, aku pergikan sesuatu tempat yang ramai. Akhirnya aku sampai di dusun Hongtian, dekat sungai. Penduduk situ ada dua tiga ratus rumah, jalan besarnya ada panjang, di kiri dan kanannya berdiri warungs atau toko. Sesudah lewat tengah hari, aku merasa lapar, maka aku cari sebuah rumah makan. Di sini kita bertiga berkumpul. Ruangan rumah makan itu ada luas juga, di sampingnya ada kali di mana ada dibikin semacam meranggon, hingga dari jat jendelanya, kita bisa memandang keluar. Hawa udah haada hangat. Kita pilih tempat dekat jendela. Lebarnya kali cuma dua-tiga tumbak, di seberang sana ada gili yang menyambung pada jalan besar. Dikali ada beberapa perahu tukang tangkap ikan, ada yang mendekati jendela, akan tawarkan ikan hidup dan udang segar pada tetamu. Kita beli ikan dan suruh jongos matangi itu. Kita gembira sampai lenyap perasa letih kita. Ketika itu di jalan besar di seiberang kita dengar tindakan keledai, yang lagi mendatangi. Aku lihat, penunggangnya ada satu nona dengan tubuh langseng. Ia punya keledai itu ada bagus. Ia ada pakai baju merah dengan mantel putih bersulam mawar. Kepalanya ditutup dengan kopia yang dinamakan koan imtau, mukanya dialingi dengan cala hitam. Kledainya, yang berbulu hitam dan kepala pitak, putih empat kakinya, lari keras. Di belakangnya ada berlari mengikuti seorang lelaki, yang kurus dan gesit, bebokongnya ada punya gendolan buntalan panjang. Sebentar saja, mereka itu lenyap di tempat dengan pepohonan lebat bagaikan hutan. Aku curigai mereka, sebab selagi. Keledai berlaris, si nona menunjuk ke arah ranggon air dan ucapkan apa pada pengikutnya. Lain tetamu itu ada yang nampaknya heran. Di antara beberapa perau ikan, ada sebuah yang di belakangnya ada berduduk satu nona umur 5 atau 16 tahun, ia bermuka hitam tetapi potongannya baik, sembari tangan memegangi penggajunya, ia mengawasi dengan mendelong. Pada itu nona penunggang keledai, ia masih tak mau menoleh kendati orang sudah lenyap di belakang pohon. Seorang tua dengan rambut dan kumis ubanan ada empeh yang punya perau itu, ia lagi angkat dua ekor ikan, untuk ditawarkan pada satu tetamu. Ketika ia kebetulan menoleh, ia lihat nona itu lagi mendelong saja. Eh, si Yohong, kau bikin apa ia menegur? Apakah sedang mimpi? Kita, orang miskin tetapi benar, tak perlu mengagumi orang perempuan dari kalangan sesat sebangsa dia. Si nona menoleh, hingga rambut panjang di jidatnya turut bergerak. Ia awasi esel orang tua, mulutnya bergerak titik. Yaya, nona itu ada orang baik, ia menyahut, kenapa yaya bilang ia ada dari kalangan sesat? Bukankah kita pernah dapati kebaikan?